PASLON FADIA ARAFI PASLON FADIA SUKIRMAN calon bupati dan wakil bupati Ibu Padia dan Pak Sukirman itu dalam rangka melaporkan kejadian atau insiden yang dialami pada saat pengambilan nomor urut di KPU Materinya apa yang dilaporkan? Materinya yang dilaporkan adalah adanya insiden kekerasan yang dilakukan oleh relawan terhadap pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yaitu Pak Bu Padia dan Pak Sukirman Dampak dari kasus kemarin apa? Ya kemarin sempat terjadi apa namanya baku hantam gitu kan dan mobil yang digendarai oleh Bu Padia dan Pak Sukirman itu mengalami rusak, pecah kaca kalau melihat keamanan kemarin itu memang apa namanya kami sangat menyayangkan ya terutama kepada penyelenggara dalam hal ini adalah KPU bahwa kami lihat pengamanan yang dilakukan oleh KPU kemarin dalam apa namanya pengambilan nomor urut itu tidak begitu safety sehingga kemudian terjadi kerumunan kemudian tidak ada jeda antara paslon apa satu dan paslon dua sehingga menjadi ribut seperti itu sementara kuasa hukum paslon Fadia Sukirman Muhammad Zanuddin mendesak Polres Pekalongan segera memproses hukum pelaku pihaknya sudah menyerahkan bukti-bukti insiden itu terkait pelaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Polres Pekalongan untuk melakukan penyelidikan Zanuddin mengatakan bukti rekaman video itu bisa menjadi alat untuk mengidentifikasi pelaku terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.